Intro Operasional Komite Oro Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tuban Jawa Timur Mati Suri Kantor KONI yang berada di Jalan Pramuka Tuban Tutup sementara segala Kegiatan operasionalnya Meski telah melakukan Beberapa upaya pencairan Dana hibah KONI 2023 Tak kunjung cair Suasana sepi terlihat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tuban Jawa Timur Semua aktivitas kantor yang Berada di Jalan Pramuka itu Berhenti sementara Terpampang jelas Baliho Besar bertuliskan Pengumuman, mohon maaf Kantor KONI untuk sementara Operasional ditutup Karena anggaran hibah KONI tahun 2023 tidak Dicairkan oleh Bupati Selanjutnya, urusan olahraga Bisa berhubungan dengan Disebut Porapar Tuban Pemicu kekecewaan itu Lantaran anggaran dana hibah Tahun 2023 Untuk KONI Tuban Senilai 700 juta rupiah Tak kunjung dicairkan Sampai tanggal 31 Desember 2023 Sehubungan dengan itu Ketua KONI Kabupaten Tuban Mirza Ali Mansur Memberikan penjelasan Melalui pres Rilis pada Rabu kemarin Saat itu ya kami Temuan-temuan inspektor Kami sampaikan Dan itu Menurut Disbut Porapar Harus dibayar Padahal kami Merasa bahwa itu Ya Dari persepsi kami Terlalu ditasarkan Karena Kalau alasannya perbum Perbumnya tidak begitu Misalnya kita KONI membayar 39 juta ini Apa dana hibah 2023 Dua juga dicairkan Dinas menyampaikan Secara wisan Akan Kita cairkan Kalau itu KONI membayar Ya sudah Saya Walaupun Temuan itu Menurut kami Ada beberapa yang Tidak Masuk akal Tapi kami tetap Membayar itu Sudah agak terkenang Ternyata Sampai dengan Akhir Desember Dana hibah ini Tidak dicairkan Oleh Disebut Perabat Setiap kami Tanya Ke Kepala Dinas Direpar ke Pak Sekda Pak Sekda Saya tanya Dikembalikan lagi Ke Kepala Dinas Sebut Perabat Ini Kau saling lempar Akhirnya Saya Agak menekan Cajarnya dicairkan Atau tidak Dana hibah Belum diketahui secara pasti Sampai kapan Kantor KONI TUBAN Akan ditutup Hingga saat ini Dana operasional Seperti Pembelian alat Serta gaji karyawan Masih Bersumber dari Iuran Pengurus KONI Para pengurus Mengaku Sudah mengeluarkan Uang pribadi Mencapai ratusan juta rupiah Untuk biaya operasional Sementara itu Pemkap TUBAN Terkesan Lepas tangan Terkait Persoalan tersebut Dari TUBAN Jawa Timur Riko Oktavian Ayus TUBAN ID Melaporkan Terima kasih